Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Mark Review dan kita masih membahas topik wacana kenaikan listrik dan beban industri di masa pandemi. Pak Hariadi kita lanjutkan kembali Pak. Halo Pak. Menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya tadi Pak, tadi sudah kita bahas wacana kenaikan listrik dan bebannya kepada pelaku industri seperti apa. Kemudian juga sudah Anda jelaskan permasalahan THR juga, beberapa sektor yang terdampak pariwisata. Kemudian transportasi darat, ini juga cukup menarik Pak Hariadi, tampaknya memang tekanan masih akan terus berlanjut ini untuk transportasi darat, pengingat juga larangan mudik lebaran di tahun 2021. Sebenarnya bagaimana kondisi sampai sejauh ini untuk transportasi darat Pak Hariadi? Ya tentunya sangat berat ya Mas ya, karena mereka ini kan sektornya memang hampir sama dengan sektor pariwisata. Nah, jadi mereka itu benar-benar dalam kondisi kapasitas angkutnya itu mungkin sekarang tinggal sekitar 20-30 persen ya kondisinya. Nah, dengan adanya pelarangan ini otomatis akan drop lagi. Nah, dari mereka itu yang juga mereka cermati adalah juga konsistensi dari aturan ini. Karena kemungkinan besar, karena angkutan resminya itu tidak boleh jalan. Nah, ini nanti yang muncul adalah angkutan-angkutan liar. Nah, ini juga menimbulkan juga masalah juga. Dan sebetulnya bukan hanya angkutan darat ya kalau kita bicara terkait dengan larangan mudik ini. Tapi juga maskapai penerbangan kan juga diminta untuk tidak melayani rute tertentu kan begitu. Nah, ini juga tentunya secara keseluruhan momen yang diharapkan untuk bisa menggerakkan ekonomi kita itu justru nanti pada posisi yang akan drop. Dari beberapa sektor industri ini yang sudah melaporkan kepada APINDO, ketidaksanggupan membayar THR secara penuh di tahun 2021 ini. Setelah mereka melaporkan skenario selanjutnya Pak Harihadi, apakah APINDO akan menyebatani dengan pemerintah begitu untuk beberapa sektor tertentu yang tidak, maksud saya yang menyatakan ketidaksanggupannya untuk membayar THR-nya di tahun 2021 ini? Nanti mereka masing-masing akan melaporkan, mas. Masing-masing mereka melaporkan kepada dinas tempat ya, kepada dinas tenaga kerja tempat untuk kesepakatan. Yang paling penting adalah kedua belah pihak itu bersepakat, mas. Jadi sepanjang terjadi kesepakatan maka pihak pemerintah itu akan lebih pada posisi menyetujui dan mengetahui saja gitu. Karena kan yang paling paham dan yang memang punya kepentingan adalah kedua belah pihak itu di partit itu. Baik. Dari review di tahun 2020 lalu, Pak Harihadi, dengan kebicaraan mencicil THR begitu, adanya beberapa temuan masih banyak dari para pelaku usaha yang belum melunasi dari cicilan THR tersebut. Bagaimana pandangan dari APINDO, Pak? Betul. Itu memang sulit sekali, mas. Pertama adalah yang memang mereka terdampak dan tutup. Ya itu contohnya seperti setor hotel dan restoran ya. Seperti di Bintan, di Batam, di Bali, di Nusa Tenggara Barat. Itu terdampak yang sangat serius. Dan kalau mereka tidak beroperasi, tentunya tidak bisa melunasi cicilan yang harusnya sudah selesai. Artinya ini belum melunasi karena memang betul-betul tidak mampu, tidak ada unsur lain begitu, Pak? Betul, betul. Betul. Dan terus apa sih? Karyawannya kan juga tahu persis ya. Jadi memang kayak di daerah-daerah yang tersebutkan tadi, memang karyawannya juga pulang ke asalnya masing-masing karena tidak beroperasi kan. Seperti di Bali itu banyak yang akhirnya mereka kembali ke kampungnya masing-masing dan yaudah seperti itu. Nanti kalau situasinya baik, baru mereka akan kembali ke tempat pekerjaannya. Baik. Pak Haryadi, terkait juga dengan beban dari industri di masa pandemi. Tadi dari dawa cana kenaikan listrik, kemudian juga pembayaran THR. Apindo tidak mempermasalahkan pembayaran THR penuh di 2021 tapi mengecualikan untuk beberapa sektor yang masih terdampak pandemi. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di pasca pandemi, Pak Haryadi, bagaimana Apindo melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sampai sejauh ini? Baik dari sisi insentif, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang dinilai, memberatkan bagi para pelaku industri, terutama dalam masa pemulihan. Sinkronisasi ini, Pak, yang harus mungkin diselaraskan, Pak Haryadi. Ya, kalau untuk THR saya rasa mungkin lebih fleksibel karena bisa dibicarakan di partit, karena itu kan kesepakatan. Nah, yang saya repot adalah seperti kenaikan tarif ini. Ini kan monopoli. Jadi, kalau pemerintah mau putuskan seperti itu, yaudah. Begitu kan kita semua harus terpaksa, harus mengikuti, walaupun dengan kondisi yang seperti ini. Nah, ini sebetulnya yang berat bagi kami di sana. Demikian juga misalnya kayak kasus pajak, misalnya pajak khususnya ini seperti PBB. Nah, PBB itu kan kita nggak menikmati sesuatu yang memang punya nilai tambah dalam pandemi ini kan begitu ya. Karena kapasitas produksi kita juga drop, resenu kita juga drop. Kalau terhadap aset-aset kita ini kan sebetulnya tidak memberikan nilai tambah. Seperti halnya kalau situasi normal. Nah, tapi kan kita tetap harus bayar seperti itu. Memang sudah ada beberapa daerah memberikan potongan ya, memberikan diskon gitu. Itu sangat apresiasi. Tapi banyak juga yang tidak memberikan potongan. Nah, ini yang kita juga repot, Mas. Jadi, kos-kos atau biaya-biaya yang harusnya bisa ditinjau, yang itu adalah termasuk dari kewenangan dari pemerintah, itu tidak dilakukan penyesuaian. Itu yang lebih berat bagi kami. Baik, sebelumnya pemerintah juga beralasan, Pak Haryadi, pembayaran THR kalau kita melihat dari sisi pembagian THR tadi. karena pemerintah sudah mengeluarkan beberapa stimulus begitu. Memberikan banyak insentif. Jadi cukup wajar THR dibayar penuh di tahun 2021. Saya mau melihat dari pandangan dari Apindo. Apakah memang insentif yang diberikan oleh pemerintah sejauh ini sudah cukup atau masih kurang? Sudah tepat sasarankah? Atau cukup membantu kepada para pelaku usaha sampai sejauh ini? Ya, gini, Mas. Saya sudah bilang tadi di depan. Kalau urusannya THR itu tergantung kepada masing-masing sektor perusahaannya. Dan karyawannya atau sejauh pekerjaannya juga tahu persis situasi perusahaan seperti apa. Dan itu ada penyelesaiannya. Tapi kalau ditanyakan apakah insentif itu akan memiliki daya ungkit untuk pemulihkan, ya kan kita lihat tidak semuanya mendapatkan efek itu. Dampak itu kan tidak semuanya, Mas. Itu kan terjadi. Jadi kalau kita melihat seperti itu, memang sulit untuk bilang bahwa semuanya itu sudah dapat stimulus, harusnya sudah pulih semua. Ya kan kenyataan, mesti lihat lapangannya. Jadi menurut saya sih kalau bicaraan para THR dengan masalah pemulihan, ya itu lebih banyak pertimbangan yang tidak memperhatikan detailnya saja. Tapi itu menurut saya sih tidak apa-apa pembeta menyampaikan hal seperti itu. Karena memang kalau untuk perusahaan yang memang mampu ya tidak ada masalah. Tapi kalau kita bicara berkait dengan stimulus, itu pada kenyataan di lapangan kan tidak semua sektor itu juga mendapatkan dampak dan akhirnya pulih. begitu, Mas. Seperti itu kondisinya. Kalau misalnya seperti sektor otomotif misalnya, mobil, kejualan mobil memang agak bagus. Karena kemarin stimulusnya tepat dengan mengenolkan ya. Ya, dependem ya, Pak. Penuh pihak untuk pajak yang ditanggung pemerintahnya itu sangat menolong gitu loh. Jadi itu betul. Tapi kan enggak semuanya menikmati seperti itu. Baik. Pak Haryadi, saya ingin tahu, Pak, bagaimana keoptimisan dari para pelaku usaha di Indonesia di luar dari beberapa wacana dan beban yang dihadapi oleh para pelaku usaha dengan adanya vaksinasi pengendalian dari COVID-19 yang tampaknya semakin terkendali begitu, Pak. Keoptimisan apa yang diusung oleh Apindo di tahun 2021 ini? Kalau kami melihat optimis ya, Mas. Memang apa yang ditebut oleh pemerintah itu kan tentu tidak bisa menyenangkan semua pihak ya. Namanya apa, keputusan itu kan apalagi di situasi seperti ini pasti keputusan itu pasti tidak favorable untuk semua. Tapi yang kita lihatkan adalah hasilnya. Kalau kita bicara hasil COVID-19 itu kan kelihatan kita termasuk negara yang sudah mulai bisa mengendalikan penyebaran dan itu sudah mulai melandai. Sehingga kita berharap memang nanti setelah kuartal ke-2 ini, di kuartal ke-3, mudah-mudahan situasi pandemi ini jauh lebih bisa dikontrol dan kita sudah masuk fase untuk memulai pemulihan. Jadi kita optimis. Kalau ini semuanya berjalan dengan baik, insya Allah mungkin di tahun depan, semester 2 tahun depan, kondisinya akan paling tidak menuju kepada posisi di 2019. Baik, Pak Hariyadi waktu kita cukup terbatas. Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sebelumnya kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDF Channel. Saya selalu, Pak Hariyadi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih ada Pak Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Apindo. Kita akan jeda terlebih dahulu setelah ini. Marker TV akan segera kembali dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.